Alhamdulillah, mari kita eksekusi bersama Bismillahirrohmanirrohim Semoga lancar dan dapat manfaat untuk semuanya Dari nomor 1, ini soal TPS variasi sebenarnya Cuman tipenya memang seperti ini Jadi tipenya kita menyatakan Jadi ada suatu pertanyaan Nah disini pertanyaannya adalah Apakah titik 1,3 itu dilalui garis M? Pertanyaannya berarti bisa terjawab oleh iya atau tidak? Dari pertanyaan ini Apakah titik 1,3 dilalui garis M? Oh iya, berarti terjawab Atau mungkin tidak, berarti terjawab nggak? Terjawab, jadi ada ngesok terjebak ketika tidak Terus berarti itu tidak terjawab Bukan, bukan berarti gitu Tapi jawabannya yang penting ada satu Yaitu iya saja atau tidak saja Nah, seperti itu Nah, kita lihat nih Diketahui dua garis Ada K dan M saling berpotongan di titik asal Sebentar, ini Nah, set Nah, oke, sit Berpotongan di titik asal nih Mana, nah ini K dan M berpotongan di titik asal Artinya kalau kita gambarkan sekilas Berarti dari koordinat cartesius ini X, Y gitu ya K itu melalui titik 0,0 Ada gerges-gerges gitu Pak ya Oh iya, pada bocor suaranya teman-teman Sorry Nah, sip Oke, terima kasih Soretannya sudah dihapus kembali Karena iya, karena kadang soretan muncul di situ Nah, artinya titik K dia melalui titik 0,0 Tapi arahnya nggak tahu Gradientnya pun nggak tahu kita Nah, sekarang yang ditanyakan adalah Apakah 1,3 itu dilalui garis M Kalau kita lihat 1,3 artinya ada 1 Di sini 3 Berarti ada titik di sana Dilalui oleh M atau tidak Di mana K dan M itu saling berpotongan di titik asal Kita nggak tahu Nah, sekarang kita cek dari pernyataan pertama Bahwa K itu tegak lurus dengan M Secara sekilas kita lihat K dan M yang tegak lurus Dan keduanya melalui titik pusat 0,0 Itu pun posisinya bisa macam-macam Misalnya, saya ambil posisinya ini K, ini M Ini K, ini M Dia tegak lurus Dan melalui pusat Dia melalui titik 1,3 nggak? Tidak Nah, tidak ya? Tidak Bisa juga posisinya lain Mungkin saja ini M-nya di sini Melalui 1,3 Nah, K-nya berarti di sini misalnya K-nya di sini Dia tegak lurus juga Dan melalui 1,3 Artinya, dari pernyataan satu Pertanyaannya terjawab atau belum? Terjawab Terjawab atau belum? Terjawab Terjawab Melalui atau tidak? Melalui Nah, yang ini Yang ini Yang warna biru Itu melalui nggak? Nggak Nggak Berarti Jawabannya Dari titik 1,3 Itu melalui garis M Iya atau nggak? Iya Iya Nah, betul Barusan Nggak usah ragu Bisa ya Bisa tidak Nah, betul Artinya yang ini Dia sama-sama siku-siku Dapat tak tebelin lagi ya Dia siku-siku tuh Iya kan? Dan melalui 0,0 Betul, betul Tapi, dia tidak melalui 1,3 Artinya Dengan keadaan yang kita bikin garis warna biru itu Jawabannya tidak Tapi yang kita bikin pakai garis merah Jawabannya iya Iya nggak? Berarti masih ada dua jawaban Bisa iya, bisa tidak Artinya belum pasti Jadi Dengan pernyataan satu sendiri Satu tok saja Itu pertanyaannya ini Belum terjawab Jadi, belum terjawab Oke ya? Jadi, yang penting butuh satu jawaban Iya atau tidak saja Cip Nah, seperti itu Oke, kita lanjut Kita pakai yang pernyataan kedua Berarti pernyataan satu Apekan dulu Pernyataan kedua adalah Titiknya 2, min 1 Terletak pada garis K Kalau 2, min 1 Misalnya ya Kita bikin lagi lah ya Ini Apekan yang Yang kita bahas Untuk pernyataan satu Dapkan Nah, kita punya Koordinat kartesius Ini Y, ini E Ada titik 2, min 1 2, min 1 Ada di sini Di kuadran 4 Ya Di kuadran 4 Terus Kita lihat tuh Dia terletak pada garis K Berarti Kalau kita gambarkan Nah, ini Ini adalah garis K Ingat, karena Garis K sendiri Dia melalui Titik asal Itu Berarti 0, 0 Seperti itu garis K-nya Oke Nah, dengan pernyataan Seperti ini saja Kita bisa menentukan gak Titik 1, 3 itu Dilalui oleh garis M Belum juga ya Iya, tidak bisa Karena kita gak tahu Informasi apa tentang M Cuma 1, 3 Dilalui gak lah Gak tahu Bisa saja ini 1, 3 Ini 1, ini 3 Bisa dilalui Bisa juga tidak Berarti masih Masih tanda tanya juga Masih belum pasti Oh, artinya Pernyataan 1 sendiri Tidak bisa Pernyataan 2 sendiri Juga tidak bisa Nah, langkah berikutnya Berarti kawan-kawan Harus menggabungkan Antara 2 ini Antara 2 2 pernyataan Yang diberikan Nah, sekarang kita mainkan Dari pernyataan kedua Kita dapat K melalui 1, 2 Oke, jelas Berarti garis K Kelihatan Ketika garis K Dengan gradientnya Kelihatan disitu Kan kelihatan gradientnya Gak usah kita hitung Gak usah kita hitung Nah, terus Ada satu titik lagi Yaitu Ada satu pernyataan Sorry Pernyataan lagi Bahwa K dan M Itu tegak lurus Jadi kalau kita lihat disini M-nya set Tegak lurus Dan pasti Nah, kalau ini pasti Tegak lurusnya pasti Tidak seperti ini kan Yang di atas Itu ada beberapa kemungkinan Banyak Satu kemungkinannya Karena titik K Apa? Garis K sendiri Kita gak tahu Gradihannya berapa Titik M juga gak tahu Kan akhirnya ngikutin kan Yang penting dia tegak lurus Nah, tapi dengan keadaan modal garis K Kita akan tahu bahwa Titik M juga Gimana Nah, tanpa kita ngitung Gak usah kita ngitung Itu lewat gak sih sebenarnya gitu Tapi artinya ketegasan Ketegasan maksudnya Kejelasan dari galis L itu Letaknya gimana Maka dengan menggabungkan Dua pernyataan itu Kita bisa menyimpulkan bahwa Pertanyaan Satu, tiga itu Dilalui garis M atau tidak Itu terjawab Betul sih Ya, terjawab Entah itu iya Entah itu tidak Yang penting Hanya ada jawaban Satu saja Kalau iya Berarti tidaknya dicoret Kalau tidak Ini kalau tidak Kalau tidak Berarti ianya yang dicoret Gitu Nah, kita gak perlu ngitung Itu Tegak lurus Terus dilewatin gak sih Nah, gitu Bisa diterima ya Siap Berarti ini ada Pernyataannya bersama-sama Gabungkan Gitu Oke, kotor Masih Oke Siap Bisa diterima aman? Aman teman-teman? Bisa ya? Oke Oke Siap Nah, artinya Kita tidak perlu Melanjutkan untuk Memproses Hitung Apa namanya Berdianya berapa Terus degak lurusnya Dimana Terus Satu koma tiga itu Dilalui atau tidak Itu gak usah dihitung Tapi Karena jelas Disitu L-nya jelas Bahwa letaknya Kelihatan dengan pasti Jadi Jawabannya Iya saja Atau tidak saja Oke, aman ya Siap Itu nomor satu Variasinya Nah, itu Ini tipe Karakter soal Kebutuhan syarat Kebutuhan syarat Untuk menjawab Pertanyaan Gitu Aman ya Bisa dilanjut ya Siap Siap Oke Ke nomor dua Nah, ini Soal asli UTBK 2020 Oke Ada yang mau menghitung dulu? Mau menghitung dulu kah? Mau kak, mau Oh iya, mau silahkan Walau dihitung dulu boleh Oh iya, ada yang sambil Ini yang mau SS1 Siap Nomor satu Gak terlalu banyak Coret-coretan ya Yang penting Teman-teman Oh iya, perhatikan Kayak tadi saya Menjelaskannya Seperti apa Karena Nomor satu Lebih banyak Lebih banyak Dengan cara Ngomong ya Saya Gak terlalu banyak tulisan disana Nah, tinggal teman-teman Lihat disana Oke, nomor dua ini Silahkan Mau dihorek-horek dulu Boleh Horek-horek Silahkan Kalau mau dihorek-horek Oke Saya ambil Oleh Atau ada yang sudah dapat Jawabannya berapa Langsung kita mainkan Nah, ini Ini ada satu permainan Tentang apa Fungsi Iya gak Disana ada fungsi Oke Artinya Teman-teman Kalau misalnya Ada suatu fungsi Kayak Di informasi yang ketiga ini Ada fx sama dengan 3x plus 5 Jadi Kalau x-nya itu diganti Main-main fungsi kan Hanya sekedar seperti itu ya Kalau x-nya diganti u misalnya Berarti Nilai Nilai fungsi yang ada di dalam sini Yang berbau x Iya Oke, siap Kita simpan jawabannya ya Min 2 Oke, siap Terima kasih Kak Sabira Kita simpan dulu ya Oke Nah Balik Kalau ada berbau x Berarti x-nya diganti Sesuai dengan yang diminta Kita mainkan Sekarang Disini ada fx kuadrat Fx kuadrat Berarti apa Yang ada x-nya Diganti siapa x kuadrat Berarti disini kita mainkan adalah F itu 3x kuadrat plus 5 Betul gak Cuma ganti itu ya Siap Jadi x-nya diganti E kuadrat Kalau fp berarti x-nya diganti p fu berarti u x-nya diganti u Nah sip Terus ditambah 2 kali Fx berarti u Tinggal masukin aja 3x plus 5 Begitu Sama dengan Zadu Ya kan Sip Tinggal kita mainkan Disini ada 3x kuadrat Plus 5 Ditambah 6x Ditambah 10 Min 1 Sama dengan 0 Uncalkan sekalian ke kiri ya Min 1-nya Kita uncalkan sekalian ke kiri Biar gabung jadi 1 Sip Kita mainkan lagi 3x kuadrat Plus 6x Oke Ya 6x Terus ini jadi berapa ini 5 15 Kurangi 1 9 Eh 14 14 Negatif 14 14 14 Sotitip 14 Nah disitu ada satu Apa namanya Penyelesaian Atau akar-akarnya Yaitu x1 dan x2 Teman-teman boleh lah Misalnya ini Diakarkan dulu Kan ada ya Akar-akar gitu ya Oke Bisa juga tidak Jadi kalau diakar-akar Nanti ketemu x1-nya berapa Atau x2-nya berapa Kan gitu Nah tapi kalau berhubung Pertanyaannya adalah Penjumlahan dari akar-akarnya Teman-teman bisa main Dari mana Kalau jumlah itu siapa Ingat kalau ada Ax Min B per A Oke siapa Min B per A Min B per A Betul Ax kuadrat plus Bx plus C Sama dengan 0 Dengan akar-akar x1 dan x2 Maka x1 plus x2-nya adalah Negatif B per A X1 kali x2-nya adalah C per A Gitu ya Ini modalnya Modal Jadi ini Ini sering banget dipakai Ketika kawan-kawan juga Bermain dengan Persamaan kuadrat Soal-soal persamaan kuadrat Artinya Kita kembali ke soal Yang ditanyakan adalah X1 plus x2 Berarti langsung kita mainkan Di sini Siapa B-nya adalah 6 Siapa B-nya adalah 3 Tinggal di Susi-susikan Oke negatif B per A Susi-susi Kita gantikan Berarti negatif 6 Per 3 Oke ketemunya adalah Minus Minus 2 Oke jawabannya ada di Pilihan Siap Oke sip Mantap Oke sebentar Ya ada yang putar masih Aman ya Maaf saya sambil Mencetin Apa namanya Mute Jadi nanti Teman-teman Kalau misalnya Apa namanya Akan bersuara Nah sambil ngecek Udah di mute Belum Di mute lagi belum Biar Biar kita nyaman semua Oke Aman ya Oke Masih Oh baru ketinggalan Siap Belum tertinggal jauh kok Baru sampai nomor 2 Oke baru nomor 2 Nomor 1 Jawabannya adalah C Jadi 2 pernyataan itu Harus digabungkan terlebih dahulu Untuk menjawab Pertanyaan yang diberikan Nah digabungkan Nek DWD gak mau dia Harus bersama Kayak Harus sendiri-sendiri gak mau dia Oke aman ya Siap Nomor 2 aman Mungkin yang ketinggalan bisa Apa namanya Menyusul Nomor 1 Oke ya Oh mantap nih Suara ini pada gak berkegiatan ini Wah mantap nih kawan-kawan kita Gabung lumayan Lumayan banyak Sore ini Oh SS nomor 1 Oh silahkan Sebelum kita lanjut ke nomor 3 Sambil nunggu Sambil kita nafas dulu Kak boleh nanya gak Boleh silahkan Itu yang FX itu FX kuadrat Kenapa 3X tambah 5 nya itu gak dikuadratin Bukan Nah bedanya disini Kalau kawan-kawan ketemu FX dikuadrat kan Nah itu ya Beda gak Oh oke kak Iya siap Beda ya Antara FX dikuadrat kan Sama FX kuadrat Beda ya Nah siap Oke bisa terima ya aman ya Kenapa Kenapa gak semuanya dikuadratkan Oh alesannya seperti itu Oke Kak Ya Itu di faktor Itu yang 3X kuadrat plus 6X plus 14 itu gak di faktorin Gak usah Boleh silahkan dipaktorkan Nanti kita akan mendapatkan nilai X1 nya berapa X2 nya berapa Kalau kepertanyaan berarti kan Tinggal X1 ditambah X2 Dapatnya berapa disitu kan Nah tapi ingat Dari suatu Dari suatu persamaan kuadrat Ini yang di atas ini pojok kanan Kalau kita punya AX kuadrat plus BX plus C Ketika ditanyakan adalah penjumlahan akar-akarnya Maka langsung aja Dekatif B per A Gitu Jadi lebih Lebih apa namanya Lebih praktis Karena nanti akan muter-muter juga Ketemu X1 nya berapa X2 nya berapa Di jumlah ini nanti ketemunya juga Negatif 2 juga Coba aja Nah gitu Nah Apalagi Apalagi kalau ketemu Suatu persamaan kuadrat Jika Difaktorkannya itu agak Agak mengasihkan Agak mengasihkan tuh Wah iya Agak mengasihkan Ada pertanyaan nih Kak hari ini Live streaming Youtube Enggak Belum Kita belum live streaming Youtube Oke mungkin lain kali ya Kita akan mainkan live streaming Youtube Iya Kalau rekamannya Gini jap Kalau rekamannya Itu Nanti Khusus Yang pemilik buku saja Kan ada grup tuh Ada grup ya Lalu link recordnya nanti disyarekan disitu Khusus pemilik buku Apa lagi Oke aman sudah Ada pertanyaan lagi Subsid saja X dan X2 nya Oh gak apa-apa Boleh terserah Jadi banyak cara Oke Oh siap Ssb2 Sebentar Nah itu sambil Teman-teman lihat Anu ya Micnya ya Micnya kawan-kawan itu On gak di zoomnya Biar Biar apa namanya Biar suaranya tidak berbenturan Biar sana kemari Jadi kayak Busak 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 Kayak lagi Busak Busak Kayak lagi Kawan kita lagi mau berkemas Kemas ini Iya Gitu Oke aman ya Ya betul Lewat beberapa power Siap Sudah aman oke Kita lanjut 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 Nomor tiga Nomor tiga Nomor tiga Kita akan nomor tiga Kita jabarkan dulu Atau mau langsung Cepet Atau dua-duanya Jabarin dulu Jabarin dulu ya Konsep Jepen jabarnya dulu Nanti jadinya Kalau Ya Nanti kita akan mainkan Dengan cara cepat Seperti apa Artinya kalau kita jabarkan Oke siap Dua-duanya Oke keren Nah artinya kita tahu Paham dari mana konsepnya Sep Nah Kembali Disini ada suatu cerita Suatu kelompok belajar Yang terdiri dari Sepuluh orang Membentuk dua kelompok Berbeda Yang anggotanya masing-masing sama Jelas berarti Satu anggota Satu kelompok Anggotanya ada lima Oke ya Berarti anggota kelompoknya Ada lima Nah rata-rata Berat badan kelompok pertama Itu 45,8 Dan rata-rata Kelompok kedua 47,6 Kilogram Nah ini berarti Dari soal ini Kita akan Memainkan konsep rata-rata Ingat rata-rata itu adalah Siapa? Jumlah total Dibagi banyak data Itu enggak Nah jumlah total Itu diperoleh dari mana sih? Jumlah total Berarti main-mainin aja Berarti rata-rata Dikali banyak data Kan gitu Masihnya kan gitu ya Nah Nah sehingga Kalau kita mainkan Di kelompok pertama sendiri Sorry Tak pakai merah Tak ganti warna gitu sebentar Nah Di kelompok pertama sendiri Karena rata-ratanya adalah 45,8 Itu kan sebenarnya Diperoleh dari 45,8 Dikali banyak anak Ada lima loh Iya enggak? Jumlah totalnya Jumlah total beratnya Seperti itu ya 45,8 Dikali lima Dibagi lima Aslinya kan gitu ya Cuma muter-muter Kali lima Bagi lima Ya podohai Nanti hasilnya ketemunya 45,8 Gitu Cuma kita tulis lagi Bagian D kak Oke Oh iya 4,5 Oh keren Asal wasif Kita simpan dulu Dibagi lima Orangnya kan lima Rata-rata kan apa? Iya rata-rata adalah Jumlah total dibagi banyak Cata Dalam hal ini berarti Banyak anak Nah ini cuman saya tulis aja Aslinya kan cuman Nulis 45,8 Gitu aja Karena dikali lima Dibagi lima Itu kan dibalik lagi sebenarnya Cuma saya jabarkan Aman ya Supaya apa Nanti akan kelihatan disini Nah sekarang rata-rata kedua Itu berarti adalah Empat tujuh koma enam Anaknya ada berapa? Lima juga Berarti Berat total seluruhnya Berat total berat badan Dari lima orang anak Di kelompok kedua Itu kan empat tujuh koma enam Kali lima Nah rata-ratanya Berarti dibagi lima Gitu kan Balik lagi Cuman muter-muter aja sebenarnya Ya Bukannya rata-rata rumusnya Plus ano Ditambah terus bagi dua ya Apanya Bagi dua apanya Kan rata-rata gitu rumusnya Apa enggak mesti? Rata-rata Itu adalah Banyak Banyak Jumlah Jumlah nilai Dibagi banyak data Bukan bagi dua Bukan Bagi dua median Bagi dua itu Nanti Bagi dua itu Nanti di mediannya Median karena tengah-tengah Kalau datanya itu Genap Banyak datanya genap Jadi misalnya gini Bisa ditirma ya Misalnya di tengahnya gini Ya sederhana gini Ada 10 orang anak Nilainya 6, 7, 8, 9, 5, 4, 3, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 lagi 6 Nah Dari nilai-nilai itu rata-ratanya berapa? Nah Apunya kan kawan-kawan apa? Jumlah ini semua tau? Iya enggak? Ditambah semua Dibagi berapa? 10 Bagi 10 Jadi pembaginya itu Ngikutin banyaknya data Mengikuti banyak data Siap Nah siap oke ya Artinya Dari hal ini Kita menilai ini Adalah rata-rata Berat badan mula-mula Dari kelompok pertama Dan ini adalah Berat badan semula Awal-awal Dari kelompok kedua Ya Ada lima orang anak Makanya kita bagi lima Sebenarnya kan ini tinggal dihorek-horek Sebenarnya asal mulanya gitu lah Cuman dijabarin aja Oh iya aslinya Dari situ Awal-mulanya Kita buang Tanda merahnya Sama ya Sip Kenapa? Karena kita akan menjabarkan Dengan keadaan dimana Ada satu orang anak Ini Karena menginginkan Rata-rata Berat badan dari kelompok tersebut Menjadi sama Menjadi sama ya Ya menjadi sama Maka Ani Pada kelompok pertama Pada kelompok pertama Ada si Ani Dan Anton Pada kelompok kedua Itu bertukar posisi Ani pindah ke kelompok kedua Anton dari kelompok kedua Pindah ke kelompok pertama Dari sana Artinya kita bisa terjemahkan Kalau misalnya Ani itu kita anggap sebagai A Dan Anton itu kita anggap sebagai B Itulah ya Hmm Mana? Dua kelompok kak Dibagi dua Jadi lima orang per kelompok Maksudnya gimana? Kan ada dua kelompok Jadi sepuluh tuh Dibagi dua Oh enggak Enggak Terjemahannya Terjemahannya beda Bukan dibagi kelompoknya Bukan kita bagi Karena ada dua kelompok Bagi dua Bukan Tapi kita mainkannya adalah Bagi lima Rata-ratanya Ngikutin banyak datanya Di situ Oke Kita mainkan dulu Kita mainkan Nah artinya gini Ada Ani Di kelompok pertama Pindah ke kelompok kedua Nah Misalnya Ani Berarti disini berkurang Berat badannya Ani Tak kurangi ya Berat badannya Ani ya Nah Terus Ani kemana? Pindah ke kelompok kedua Berarti disini ada plus Ani Oke Masuk Min A plus A dari mana? Asal mulanya ya Kita apa namanya Kita pahami dulu Sambil kita ada sedikit Kalau misalnya kita bawa gelas itu Isi airnya Iya isi airnya Gak usah dipenuhi dulu Biarkan kosong Artinya ada air-air yang bisa Masih Bisa untuk nampung di gelas itu Oke Itu ya Min A sama plus A Dari mana asalnya? Karena di kelompok Masih belum paham Yang mana? Masih belum paham Yang Aninya itu Yang di Min A sama plus A itu Kibarang saya masih belum paham Nah Gini Jadi Pahami gini 45,8 Dikali 5 Itu adalah Berat badan seluruhnya Berat badan seluruhnya Dari 5 orang anak Dari 5 orang anak ya Tangan saya kelihatan gak? Kelihatan ya? Nah ini artinya Asumsinya Dengan rata-rata 4,7 4,5,8 Artinya kan Ini 4,5,8 Ini 4,5,8 4,5,8 4,5,8 4,5,8 Asumsinya Rata-ratanya gitu Nah Ada salah satu di antara 5 ini Ada namanya Ani Ada namanya Ani Di dalam 5 orang ini Nah Berkuranglah Ani Pindah Ani Berarti Min A Aninya pindah Kemana pindahnya? Ke kelompok kedua Makanya di kelompok kedua Muncul plus A Berarti yang tadinya 5 orang anak Di kelompok kedua juga Tambah Ani Oke Masuk Diterima Diterima Ya Kak Ya ya Cetip Min A Sama plus A itu Munculnya dari situ Min A itu Karena Si Ani Di kelompok pertama Pindah Ke kelompok kedua Makanya muncul Plus A Di kelompok kedua Gitu Oke aman? Aman Kak Aman Siap Nah Sekarang Ada Anton Anton itu di kelompok kedua Tadi kita misalkan Adalah Anton adalah B Di kelompok kedua ada Anton Nah sekarang gantian Anton yang pindah Artinya Berat badan dari 6 orang anak tadi Karena sudah bertambahani Berkuranglah Anton Gantian Anton Kayak pindah Rono Nah Anton pindahlah dia Masuk ke kelompok pertama Berarti Nambahlah Anton Oke Berarti kondisinya itu Masing-masing Tetap 5 orang anak Iya gak? Iya Iya Kak Bisa diterima ya Siap Nah Dengan keadaan seperti ini Rata-ratanya Menjadi sama Oke Kita kasih tanda sama Dengan tengahnya Maksudnya gitu Bisa diterima? Maksudnya gitu Artinya orang Dari dua kelompok itu Menjadi sama Siap Nah sekarang kita lihat Kanan-kini punya 5-5 juga Ada 5 Ada 5 Pembaginya Ini halal kita Hore-hore Pakai kekuatan Hore-hore Pertemu di situ sudah Jadi ada 45,8 x 5 Nah seperti itu Oke aman? Sip Nah mungkin ini Kita gak usah hitung dulu Gak apa-apa Biarin 45,8 x 5 Kalau teman-teman Mau hitung gak apa-apa Tapi biarkan aja Gak masalah Jadi kita tulis ulang aja 45,8 x 5 Oke Aman ya Nah sip Atau gini Nah terus Min A plus B nya Itu dikelompokkan Jadi satu Hah? Kak Kenapa Wih Bukan Oke Harus dikali 5 dulu Kan rata-rata Rata-rata Kelompok pertama Itu adalah 4,8 Oke kita coba nanti ya Kita jelasin dulu nanti Sambil jalan Oke siap Kenapa harus dikali 5 Terus bagi 5 Ini kan 4,8 4,5,8 Dan 4,7,6 Itu rata-ratanya Rata-ratanya Oke Rata-rata Bukan Bukan Dari Banyak Beratnya seluruhnya Bukan Oke Logikanya gini Berarti teman-teman Gini Tak pinggir di bawah sini Biar lebih paham Jadi gini Kalimat yang pertama ya Dari kelompok rata-rata Artinya gini Rata-rata itu adalah Jumlah total Dibagi banyak data ini Kita kasih warna biru Yang di pojok atas tuh Artinya dari sini Kita punya adalah 4,5,8 Itu sama dengan Jumlah total Jumlah total berat badan seluruhnya Anaknya Ada 5 Berarti bagi 5 Hasilnya kan gitu Jadi jumlah total itu sendiri Maka 4,5,8 Dikali 5 Nah itu munculnya disitu Oke Dipahami dulu konsep rata-rata nih Ini dasar ya Konsep rata-rata ya Aman ya Sip Makanya kok dikali 5 Nah gitu Oke Sip Oke aman ya Sip Balik lagi Oke Ini tak ganti Dipindah ke kanan aja sekalian Biar nilainya gak min Nah Tak biarin Berarti gini Ini kita tetap Min A plus B Tak turunkan Min A plus B nya Terus disini ada Plus A min B Dipindah ruas Mana? Dicoret Oh ini Sama-sama per 5 kan? Sama-sama per 5 Berarti langsung dihorek-horek aja Langsung horek-horek gitu aja Terus udah Dikali 5 Kenapa masih dibagi 5? Iya Cuman jabarin aja Nah makanya gak merubah nilai Cuman saya merubah bentuknya Dirubah bentuknya Kan artinya gak merubah apa-apa itu Dikali 5 Bagi 5 Itu kan gak merubah apa-apa Ya kan Kak Wimona? Gitu Cuman Cuman biar Biar menjelentrengkan Biar nanti ada si Ani dan si Anton Tadi ketika berpindah posisi Itu tidak ada masalah Gitu Oke aman ya Sip lanjut Nah sekarang disini Plus A min B nya Kita pindahkan ke kiri Berarti jadi min A Ditambah B Oke Aman ya Dari sini ya Aman Aman Ciao Aman Kak Oke JT-JT Kurang kebaca JT-JT ya Jumlah total ini Jumlah total JT itu jumlah total Jumlah bulannya Nah sip Sekarang kita pindah Berarti disini ada 47,6 x 5 Dikurangi 45,8 x 5 Gitu ya Yang disini 48,5 nya Kita pindah ke Kanan Oke Sip Nah Nah terus gini Berarti dari sini kita punya nih Artinya siapa itu Ada 2A sama 2B Iya kan Jadi 2B min 2A Betul enggak Iya Betul Oke ya Sip Nah sekarang kita hitung yang ini Gak usah ngitung Perkaliannya berapa Ada angka 5 Lepaskan aja 5 nya Pakai sifat distribusi Berarti ada 5 Dikalikan dengan siapa 47,6 Dikurangi 45,8 Betul enggak Ya Siap Nah dari sini Ketemu berapa teman-teman 1,8 kak 1,8 Siap 1,8 Dikali 5 Betul ya Betul Oke sama dengan Yang disini ada 2B sama 2A 2 nya kita lepaskan Berarti ada B min A Betul enggak Betul enggak Betul enggak Nah dari sini berarti kita punya B min A Itu sama dengan 5 Dikali 1,8 Dibagi 2 Betul Ya Tinggal kita mainkan Hure-hure Bagi berapa Sama-sama bagi 2 ya Sama-sama bagi berapa 0,9 Berarti ketemunya berapa 4,4 4,5 4,5 kilogram Oke Berarti disini siapa B min A Adalah Selisih Berat badan Antara Anton dan Ani Sebentar Ya Sudah bersama-sama Sebentar Nah Sip Oke gitu ya Ketemu ya Berarti selisih berat badannya Anton dan Ani Itu 4,5 kilogram Oke Ya betul ya Sip Jadi kita harus benar-benar Menentikan soalnya ya Biar nanti konsep jawabannya Yang kita Yang kita buat Biar maksimal Ya betul Dipahami kalimatnya Memang Kebanyakan Soal Sokolastik ya Kalau bentuknya soal cerita Itu dasarnya sederhana Ngitung rata-rata Perbandingan Perbandingan berbalik nilai Perbandingan senilai Terus Ngitung Apalagi kecepatan Kecepatan Kadang berpapasan Kadang susul-menyusul Terus apalagi Tapi Apa namanya Ada satu cerita Yang kadang Harus kita terjemahkan Benar-benar Oh iya ini ada dua kelompok nih Masing-masing Lima orang Lima orang Ini beratnya rata-rata 45,8 Rata-ratanya loh ya Berarti kan Lima orang ini Kalau kita gabungkan semua Berat-ratanya berapa Nah seperti itu Harus benar-benar Dimainkan disitu Gitu Hasil dari Yang cara cepat dong Oh cara cepat Sekarang kita mainkan Cara cepatnya Pengennya cara cepat ya Oke siap Nah ini Apa namanya Konsep Yang kita sampaikan Ini Di awal itu Barangkali Nanti teman-teman Ketemu Dengan Dengan Soal Dimana Keadaan Antara dua kelompok itu Anggotanya berbeda Kalau ini kan Anggotanya sama Sama-sama Lima Jadi bisa kita Selesaikan dengan Cara cepat Cara cepatnya adalah Cukup Tak kotai Segini Set Nah kotanya agak Bukan kotak Tapi bentuknya agak Miring-miring Gimana Cara cepatnya adalah Teman-teman lihat Selisihnya aja 47,8 Dan 45,8 47,6 47,6 Dan 45,8 Cari selisihnya Oke Aman Aman Cari selisihnya Selisihnya berapa Cari disitu Selisih rata-rata Dua kelompoknya Terus dikali Banyak anak Banyak anak Nah berapa Masing-masing Bukan Masing-masing kelompok Masing-masing kelompok Lima Masing-masing kelompok Nanti kawan-kawan Tulis sendiri ya Ini ya Tuliskan aja ini Anggota kelompok Agak miring ya Anggota Kelompok Nah Ini limanya Anggota kelompok nih Kali lima Nah terus Kalau ini jelas ya Selisih ya Siap Nah Terus di para Dibagi Dibagi itu adalah Berapa anak yang ditukarkan disitu Dua 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 Bagi dua 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 Ya sama Berarti dari sini kita punya 1,8 Dikali lima Dibagi Dua Tinggal di hore Hore Ketemu 0,9 0,9 Kali lima 4,5 Sama-sama 0,5 Oke Cukup Segini Eh malah tak Hore-hore Tapi itu Kasus itu doang ya Kak Iya Kasus ketika Kasus ketika Banyak anak Di dua kelompok itu sama Kalau gak sama Kalau gak sama harus pakai ini Pakai konsep Pakai yang Kita bahaskan di awal tadi Harus diore-ore ini Harus dimainkan disini Harus jabarkan dulu Karena nanti ada Ada nilai berbeda Disini misalnya 6 Ini misalkan 6 ya Ini berarti 4 orang nih Kan udah beda Gak boleh main disitu Berarti harus dijabarkan Bisa diterima ya Man? Bisa Kalau disayakan itu Jumlah berat bedan Ani dan Anton Gimana? Kalau jumlah gak bisa ditong Harus dijabarkan Oh Pertanyaannya gak bisa Enak itu Pertanyaan Berapa jumlah berat bedan Ani dan Anton Misalnya Itu gak bisa dimainkan Mungkin bahkan gak bisa Tidak bisa dicari Jawabannya berapa Kalau salah satu Diantara Ani dan Anton Bisa? Kalau salah satu Dari Ani dan Anton Informasinya juga gak cukup Iya Gak cukup informasinya Untuk mencari Berapa sih berat bedan Anton Berapa sih berat bedan Ani Misalnya sendirian ya Itu tidak cukup informasinya Artinya Artinya harus ada informasi lain Yang dibutuhkan disana Gitu Oke Eman ya Oke nanti teman-teman tinggal Dipahami Oh iya Seperti ini ya Intinya adalah Soal ini Paling dasar Teman-teman Pahami konsep Dari rata-rata Nah ini Rata-rata harus pahami Karena nanti Apa namanya Soal-soal terkait Rata-rata itu Bisa bervariatif banget Macem-macem Intinya rata-rata adalah Jumlah total Jt ya Jt jumlah total Dibagi N Banyak data Gitu Oke ya Bisa terima ya Sudah kita lanjutkan Aman Aman ya Siap Kita ke nomor Siap Oh bukan main itu Jt itu X Kok main gimana Ini kali ini Nah Jumlah total Itu rata-rata Dikalikan Nah dikali ya ini Makanya tak titik Dikali banyak data Gitu Pahami lagi Nanti buka-buka lagi Oh iya Konsep rata-rata itu Kayak gini ya Gitu ya Ini penting soalnya Nah ini Dibahami pokoknya Pemahaman tentang ini Rata-rata Oke aman ke Oke siap Kita lanjutkan Nomor berikutnya Nah ini nih Nah ini mengasihkan juga Soal-soal kayak gini nih Yang kadang-kadang sering Kalau yang sekolastik ya Sekolastik yang berupa penalaran Atau pemahaman Pemahaman kuantitatif Selain Selain kalau tahun-tahun kemarin Selain masuk Matematika dasar Juga ikut masuk disitu Dulu-dulu Sebelum ada itu Dia masuknya ini Soal-soal Penyelesaian dengan penalaran Kayak gini Basic konsep lah Gitu Oke Kita coba cek Nomor 4 Perhatikan teman-teman disitu Terdapat suatu proyek Pembangunan Yang mana pekerjaan tersebut Diperkirakan akan selesai Dalam waktu 100 hari Jika dikerjakan oleh 50 orang Oke Nah Dengan asumsi Setiap kemampuan orang sama Nah pada saat Masuki hari ke-50 Ada proyek Dihentikan Karena kekurangan bahan Dan dilanjutkan 10 hari kemudian Ini kita Baca dulu Nah satu minggu Sebelum proyek selesai Banyak pekerja yang Bisa melanjutkan pekerjanya Hanya tersisa 90% Nah dengan kondisi Seperti ini Pembangunan akan terlambat Terlambat maksudnya Dari waktu yang Ditargetkan Dari 100 hari ini Dia terlambatnya Berapa hari sih Nah Saya tanya dulu teman-teman Kalau dalam kasus seperti ini Kita mainnya apa ini? Perbandingan Perbandingan ya Perbandingan apa? Berbalik nilai Berbalik nilai Oke siap Betul Perbandingan berbalik nilai Selesai Oke Perbandingan berbalik nilai Kenapa berbalik nilai? Karena Ketika Pekerjanya itu Berkurang Jadi ada pekerja Ini berbalik nilai Ini ada pekerja Ini ada waktu Kalau pekerjanya berkurang Maka selesainya itu Akan Semakin lama Karena semakin lama Berarti waktunya nambah Oh iya Berbalik nilai Nah Kalau Kalau kita ketemu Dengan soal berbalik nilai Kita bisa selesaikan Dengan cara Dikali lurus Oke Konsepnya kita saja Berbalik Nilai Nanti Konsepnya ini Dikali Dikali lurus Dikali lurus Oke ya Sip Nah Sekarang kita mainkan Kita mainkan Targetnya dulu Berarti disitu kita punya Ada waktu Sama pekerja Gitu ya Oh tak geser dulu sebentar Ini biar ada keterangan Yang bisa mungkin Teman-teman dapatkan disana Eh Apa ini? Waktu Sorry Waktu Waktu Sama pekerja Oh Ya sih Mungkin ada beberapa Yang masih Inggris tentang Ini berbalik nilai Atau enggak sih Seperti yang kita bilang tadi ya Oke kita balik sebentar Gini Kak 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 Lia Perhatikan nih Kak Lia Ada pekerja Ada waktu Kita sambil membayangkan Tenanan Bayangkan Bahwa oh iya Ketika ada suatu pekerjaan Ketika pekerjanya ternyata berkurang Yang tadinya kita Misalnya nih kita bangun rumah nih Ada pekerja 10 Ada pekerja 10 Diperkirakan ini selesai Sebulan kelar lah Dengan 10 orang Tenaga gitu Tapi ternyata Pekerjanya berkurang Oke Pekerjanya berkurang Nah kalau pekerjanya berkurang Berarti waktunya akan Semakin lama apa enggak Semakin lama Berarti nambah waktunya Nambah waktunya Oh berarti dia berbalik nilai Bisa diterima Nah Kalau senilai seperti apa Senilai misalnya gini Kita punya kendaraan nih Saya isi Kita isi bensin 1 liter Dengan 1 liter bensin Misalnya kendaraan ini ada Ada diisi bensin 1 liter Dia mampu menempuh jarak 5 kilo 5 kilometer 1 bensin 1 liter Dia mampu menempuh jarak 5 kilo Nah suatu ketika Kendaraan kita Kita isi 2 liter Kira-kira jaraknya Semakin nambah enggak Nambah Nambah Oke Liter bensinnya nambah Jaraknya juga nambah Oke karena Podo-podo nambah Sama-sama bertambah Sama-sama bertambah Berarti dia Senilai Nah itu Oh podo-podo naik Sama-sama naik Kalau berbalik nilai Satu naik Satu turun Nah gitu Oke bisa diterima ya Nah itu membedakannya Oke sekarang kita Kembali ke soal Bahwa perbandingan berbalik nilai Itu dapat kita selesaikan Dengan cara Dikali lurus Biarkan aja Tetap keadaannya Enggak usah dibolak-balik dulu Tinggal nanti kita kalikan Gitu Nah seperti apa Kita mainkan disini Target Targetnya adalah 100 hari Dikerjakan oleh Berapa orang 50 orang Nah Target dengan proses Itu kita pisahkan Kita pisahkan Kita pisahkan Target sama Apa namanya Target sama Proses terjadinya Perjalanan Perjalanan pekerjaannya Perjalanan pekerjaannya Kita Apa namanya Kita bedakan Nah sekarang gini Coba Mana tadi Pada saat memasuki Hari ke-50 Pada saat Memasuki Hari ke-50 Berarti yang sudah berjalan Itu berapa hari 49 Siap Good Thank you Terima kasih 49 hari Yang sudah berjalan ya Ini tak turis Berjalan Berjalan 49 hari Ya Kak Nadia Enggak kedengeran Suara saya Yang lain Kedengeran gak Kedengeran Apa namanya Micnya Atau mungkin Belum join Oke siap Nah Kembali Join audio Betul Join audio Betul Siap Kembali 49 hari itu Yang bekerja Berapa orang 50 Betul Siap Karena tidak ada perubahan Apapunan Artinya Selama 49 hari Di awal itu Yang bekerja Masih 50 orang Berarti tak tulis 49 Ada 50 orang Yang bekerja Aman ya Nah Sekarang kita cek disini Ternyata proyek itu Setelahnya Dari hari ke 50 Dihentikan Selama 10 hari kemudian Berarti Ada satu Keadaan libur Yang libur berapa hari? 10 hari Betul gak? Ya Liburnya 10 hari Karena 10 hari kemudian Ya jelas Itu kelihatan banget bahwa Oh liburnya 10 hari Selama 10 hari Yang bekerja berapa orang? 0 0 0 0 0 Nggak ada Ong libur ya Ong libur Ong libur Ong libur Sampai Gak Ong libur Iya kan Nger 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 Aneh Wah Enak Tenan Kan gitu Ong libur-libur Malah pekerjaan udah selesai Gitu Gitu Aman ya Bo 49 dari mana? Ini kita cek Hari kelima puluh Oke Pada saat memasuki hari kelima puluh Perhatikan kalimatnya Pada saat memasuki hari kelima puluh Oke Memasuki hari kelima puluh Berarti yang sudah berjalan Itu berapa hari? Nah 49 itu adalah Banyaknya hari yang sudah berjalan Nah gitu Karena kan Harinya lima puluh Oke aman ya? Bisa terima ya? Nah Mel Siap Nah sip Kita balik Ada yang banyak Oke siap Itu liburnya Liburnya Sepuluh hari Yang bekerja Nol orang Oke Sip Sekarang Ada proses pekerjaan lagi disini Yang kita nanti bisa dicek disitu Terus Yang bekerja juga lima puluh orang Yang bekerja juga lima puluh orang Sek sebentar Ini masih kesesan Sebentar Nah Terus ada kalimat bahwa Satu minggu sebelum proyek selesai Kalau satu minggu sebelum target selesai Oke Berarti Yang sudah berjalan Libur Sama selanjutnya disini Yang tak kota ini Totalnya ada berapa hari harusnya? Sembilan puluh tiga Berarti sembilan puluh tiga Harus ketemu sembilan puluh tiga hari Kenapa sembilan puluh tiga hari? Karena harus ada waktu sisa Tujuh hari di terakhir Ya enggak? Satu minggu tersisa Aman? Aman Nah Sip Gitu ya Nah berarti disini yang tak kasih kota itu berapa nilainya? Berarti kan tinggal berapa? Seratus Atau ini aja empat sembilan Tambah sepuluh Tambah berapa Biar ketemu empat puluh tiga Gitu ya Ini tujuhnya tak buang Oke Oke Oh sebelumnya dari mata Ini sembilan puluh tiga itu adalah dari sini teman-teman Perhatikan ini Satu minggu sebelum target selesai Satu minggu berapa hari? Tujuh Tujuh hari Targetnya berapa hari? Seratus hari Berarti masih sisa Oh dikurang Sembilan puluh tiga Iya betul Ini kurang Siap Seratus kurangi Tujuh siap Oke Artinya selama proses itu kan Yang sudah berjalan Sembilan puluh tiga Jadi soal Oke ya Siap ini jadi berapa ini? Kak itu kotak sih 44 Berapa? Empat puluh empat Iya empat puluh empat Oke Berarti disini ada empat puluh empat hari Kelanjutannya empat puluh empat hari Oke ya Siap Nah tujuannya agar Kenapa empat puluh empat Kenapa? Empat puluh empat Kenapa empat puluh empat? Oke Kenapa empat puluh empat? Tiga puluh empat Iya Tiga puluh empat empat puluh empat nih Tiga puluh empat Tiga puluh empat Tiga puluh empat Tiga puluh empat Nah maksud saya gitu Tiga puluh empat Bocor Sorry Tentang-tentang Ini rame Rame betul Iya 34 nya 34 itu dari sini Kita orek-orek dulu ya Targetnya berapa hari? 100 Berjalan 49 Terus libur 10 hari Nah disini ada 1 minggu sisa Berarti kita sisakan 1 minggu Berarti tadi ketemu adalah 93 Jadi 100 ini dikurangi 7 hari dulu Ketemunya 93 Oh berarti dikurangi semua ya kak? Iya dikurangi semua Targetnya berapa? Betul sekali Jadi 49 kurangi Sorry 93 kurangi 49 Ini tak tulis aja 93 dikurangi 49 kurangi 10 Oke Nah itu juga bisa Kak Lutfiah 43 kurangi 49 Maka ketemu 30 Bentar bongkar lagi Kalau agak bocor dulu Rame banget Karena saat ini bising dibeling aja Gak apa-apa Oke aman ya? Bisa terima nih? Bisa Bisa Terima kasih Oke siap Rame bener itu Oke siap Nah Nah sekarang Sebenarnya disini Kalau sesuai target Itu kan harus diselesaikan Dalam waktu 7 hari Oke Harusnya Tapi jelas Jelas secara logika Itu waktunya akan lebih dari 7 hari Pasti itu Pasti lebih dari 7 hari Dari sisanya Pasti lebih dari 7 hari Kenapa? Karena yang bekerja pun disini Itu hanya 90% sisanya Betul nggak? Ya Ya Berarti ini tak buang tujunya Yang tanda bulat itu Kita cek dulu Berapa sih 90% dari 90% dari Pekerja seluruhnya Berarti 45 Berarti disini Hanya ada 45 orang Yang bekerja Logika kita Pasti akan main tuh Udah pernah libur Pertama udah pernah libur Terus kedua Ada kejadian Ternyata pekerjanya Berkurang Otomatis Kita pasti akan Oh iya Ini pasti pekerjaan Akan terlambat ini Pasti gitu Pasti disini adalah 7 plus Pasti gitu 7 hari lebih Berapa dia Yang akan kita cari disitu Gitu maksudnya Oke bisa terima ya Berarti disini pasti 7 plus Kita nggak tahu berapa Kita misalkan Dulu aja Sekitar tangan di warna Misalkan adalah W katakan Gitu Nah dari sini Kita mainkan Mana 45 45 dari sini 90% Dari seluruh pekerjanya Ketemunya 45 Kan disitu Ada cerita Jadi harus dibahami ceritanya Ya Dibahami Ternyata banyak pekerjanya Hanya 90% Berarti 90% Dari mana Dari 50 tadi Ketemunya 45 Oke siap Kita mainkan Disini kita kalikan Nah kalikan lurus semua Ya Saya ada yang Ada yang lagi Gara timba kayaknya Tak mutu dulu Tak mutu dulu Siap Oke Sip Kita kalikan ya 100 kali 50 Adalah 5000 Oke 49 kali 50 Berapa teman-teman Nah Berapa ini Saya sambil dibantu teman-teman Kalau ngitung ya Berapa ini Berapa 5 Nyimpan 4 208 2850 ya Bener gak Eh 2450 Siap Saya sengaja Biar agak rame 24 Siap Enggak alasan aja Alibi saya aja Benar ini ngitung saya salah Enggak apa-apa 2450 Betul Ini kita kalikan Ini ketemunya berapa Enggak perlu bertanya Enggak usah saya tanya Ketemunya jelas banget Kalau yang ini Kalau ini berapa 2700 2700 Betul Yang ini adalah 45 Betul ya 45 Siap Sekarang kita mainkan Dari kalimat ini Enggak target Target berarti yang saya pisah Dengan garis merah tadi ini Nah ini target Dengan proses Proses berarti yang kebawah Itu kita pisahkan Artinya Artinya Kita bisa mainkan disana Bahwa 5000 Itu sama dengan 2450 Ditambah 0 Enggak salah Tak tulis ya Nolnya ya Ditambah 1700 Ditambah 45 W Itu nilainya sama Bisa Nah sip Nah sekarang kita mainkan disini Disini dapet berapa teman-teman Berapa itu jadinya 4.000 4.000 4.150 4.150 ya 4.150 Ditambah 45 W Sama dengan 5.000 gitu ya Nah ini kita pindah Kesana Berarti jadi berapa 850 Sama dengan 45 W Nah sekarang kita nyari W W itu berapa 850 Di para 45 Sip Betul Berapa dapet berinya 18,8 18,8 18,8 Ada waktu 18,8 hari Gak ada Gak ada Berarti ini dipulatkan Dipulatkan jadi berapa 19 hari 19 hari Ingat 19 hari Oh berarti Jawabannya 7 hari Di waktu ini Ya jawabannya berapa Wih Kebalik gak 9 12 12 12 12 hari 12 hari 12 Ya 12 Ini jawabannya adalah 12 hari Kenapa 12 hari Karena Targetnya kan masih Tersisa berapa hari tadi 7 hari 7 hari Ternyata pada prakteknya Selesainya 19 hari Berarti dia terlambat Terlambatnya 12 hari Terlambatnya berarti Terlambat itu 19 Dikurangi 12 hari Terlambatnya dikurang Kan targetnya Kita punya target 7 nih Wah ini gak nyendak ini Pasti ini Pasti kurang nih Ternyata kok selesainya Beneran 19 hari Artinya kita terlambat 12 hari Oke Kak Ada cara cepatnya Atau enggak Kak? Enggak ada Kalau yang ini Harus dijabarkan Enggak ada Kecuali kalau ada Kasus seperti ini Tapi kawan-kawan Diminta mencari Pekerja tambahan Misalnya Pekerjaan itu Pengen cepat selesai nih Atau biar Sesuai dengan targetnya Nah itu Menyari pekerja tambahannya Malah ada targetnya Kalau begini Ngerti Kalau sesuai Salahin melongo Itu Oke siap Emang gitu ya? Jangan ya? Kita zoom sampai jam 5 Kita zoom sampai jam 5 Masih ada setengah jam Mudah-mudahan 7 nomor bisa terselesaikan Lanjut ya Mudah-mudahan Apa namanya Sebagai fasilitas Kawan-kawan semua Kita sharing bareng Paling tidak Sebulan 2 Sebulan 2 kali Atau sebulan 1 kali Kan lumayan Aman oke Aman Soal berikutnya aman? Aman Aman siap Oke siap Ngeri banget soalnya Ngeri kah? Enggak Biasa aja Biasa aja Soalnya ngeri katanya Oke siap Nah ini bahasa panda Pernah tau? Pernah denger ya? Bahasa panda ya? Iya Jadi bahasa panda itu Bahasa panda sebenarnya kan Aslinya soalnya Namanya bukan bahasa panda Namanya Begitu muncul kan sebenarnya ini Bikin surprise Bikin surprise gitu Kakak-kakak kalian Yang tahun berapa itu Kan surprise itu Ngerti-ngerti Uh udah soal ini ya? Oh iya Uh ngeselin ya bahasa panda Iya Uh tau-tau udah soal ini Maksudnya apa? Akhirnya terus menyebut Bahwa itu namanya Panda Bahasa panda kan Bahasa panda Enggak tau kan Gitu Nah itu ada macem-macem Sebenarnya Itu Adopsinya Dia mengadopsi dari Tes di luar negeri Namanya GRE Apa-apa gitu Ya Tapi kalau subtesnya Siapa paham Itu adalah coding-decoding Nah ini adalah Bahasa coding-decoding Yang sebenarnya Coding Dan Decoding Nah itu Coding dan decoding Coding dan decoding Aslinya itu Adopsinya disitu Ada beberapa jenis Macem-macem Ada yang menerjemahkan Apa Urutan huruf Ada yang menerjemahkan Huruf jadi angka Ada yang kata-kata Menjadi kata-kata tertentu Kayak gitu Nah ini mungkin Kepakainya di bagian Intelijensi ya Bagian Apalagi negara itu kan Mungkin punya intelijen Yang punya bahasa-bahasa Kodri tersendiri Yang tidak bisa dipecahkan Oleh orang lain Mungkin seperti itu Mungkin Ada yang Oke siap Kita mainkan disini Dari kata Mores Mores Kole Mores Kole Berarti rumah hantu Kata yang kedua Adalah Ada Bilmores Berarti Burung hitam Rumah burung Sorry Rumah burung Sama burung hitam Dari dua kalimat itu Persamaan dua kalimat itu Ada yang sama Ada yang sama Siapa yang Mores Mores Ternyata ada yang sama Mores Artinya Ini ada Mores Ini ada Mores Dikarena terjemahannya Itu ada burung dan burung Iya gak Iya Dari situ Kita bisa setimpulkan Bahwa Mores itu Adalah Terjemahan Dari burung Terus kita lihat Susunannya Di susunan awal Mores itu Ditaruh ke depan Ini sempat Ini sempat Ya Betul Ya Sepah Ini Ini udah Cole rumah Sip Oke Berarti ini Takut di lunas Sekarang kita lihat nih Artinya dari sini Secara susunannya Itu kelihatan Berarti Disusun Cara penyusunannya Itu Di Ba Le Kanan jalan Berarti Aisah ini Aisah telah Kembali Aisah bocor Mulu Itu nyanyinya Nyanyinya gitu ya Lagunya siapa itu ya Saya mau Cedung nyanyi Gak apa-apa Aisah telah Kembali Aisah bocor Mulu Katanya gitu Gak apa-apa Kak Aisah Mungkin karena gak tau Kita cek ya Kawan-kawan ya Siap Nah artinya dari sini Kita punya Bawa Cole Nah itu Cole itu adalah Siapa Rumah Kita lihat nih Rumah hantu Berarti nanti ada Cole di belakang Susunannya ditaruh di belakang Karena Rumahnya ada di Posisi depan Berarti nanti Bapak-bapak Cole gitu ya Bapak-bapak Cole Blah-blah-blah Cole Jelas Pilihan A Gure Gak mau Pilihan B Gure Pilihan C Juga Gure lagi Tinggal D Sama E Betul gak Tinggal C Saya cek Hantu itu apa Hantu itu apa Kalau kita lihat disini Oke Hantu ternyata gak ada Kalau kita misalnya Klak Ada gak klak disitu Oh ini kayaknya ada yang salah nih Gak ada ya Oh ini kayaknya nih Oh ada ya Iya Ada ya Iya Dua-duanya masih bisa Sebenernya ini kayaknya Saya yang salah Ini langit Langit hantu ini Langit hantu harus Bukannya langit hitam Ini langit Oh iya Ini langit hitam Sorry Terima kasih Bukannya langit hitam Iya Langit hitam Bener Iya Kenapa Ini bil 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 adalah Bil adalah Hitam Hitam Colek Berarti adalah Rumah Hitam Berarti ini adalah Artinya rumah 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 hitam Berarti jawabannya adalah Klak Bul Rumah hantu Belum Ya klak disini Belum ada Ada katanya Tapi bisa langsung Kita simpulkan Bahwa dia adalah Klak Bul itu Rumah Hantu Tentu Siap Gitu ya Pak Ijin bertanya Oke silahkan Jolenya itu Kalau Kan jolenya itu Seharusnya rumah Rumah kan harusnya di depan Itu harus sesuai dengan Pernyataannya ya Iya harus Ngikutin ini Misalnya gini sebentar Makanya tadi dibalik Ini mores Mores tadi apa Kita menyimpulkan adalah Mores Burung Susunannya coba lihat Burung ada di depan Api belakang Belakang Terbalik Disusun terbalik Disusun terbalik Sayang nyanyi nih Kaisa tuh Kaisa Kaisa suaranya bagus Asik lah Keren Kaisa besok Kita konser ya Yuk Sip Nah ini susunnya terbalik Disusun terbalik Jadi kalau kita menulisnya adalah Diminta mencari rumah hantu Berarti susunannya adalah Rumahnya ini Ditaruh di belakang Yaitu colenya Ditaruh belakang Gitu Oke bisa dirima aman Bisa Oke aman ya Siap Oke Pak Ijin bertanya Silahkan Berarti itu mengikuti Yang Yang awalnya Morcole itu Iya Sesunannya Betul Dua-duanya juga Ini Mores nih Ini Mores Di kalimat kedua Di kata kedua Kata kedua ada Mores Ternyata Mores yang berarti burung Yang dikodenya itu Ditaruh belakang Kata burung diartinya Itu ditaruh depan Iya gak Iya Jadi dua-duanya tetap berkaitan Untuk pernyataan satu Dan pernyataan kedua itu Harus diperhatikan semua Oke Ya siap Berarti disini nanti ada susunan Di balik Gitu Oke ya Temen ya Siap Oke 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 Terima kasih